Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita bahas lanjutan neurological level kalau belum nonton seperti apa itu neurological level model tonton dulu video sebelumnya karena disitu ada dasar-dasar teorinya saya gak akan ulangi lagi di video ini ya karena video ini akan fokus membahas tentang neurological level sebagai sebuah teknik yaitu neurological level alignment nanti insya Allah next video kita akan bahas sebagai sebuah tools untuk mengerumuskan misi visi dan yang terakhir nanti sebagai sebuah tools untuk modeling nah gitu ya oke mari kita bahas dulu ya jadi neurological level alignment itu dasar asumsinya begini kalau kita lihat teori awalnya bahwa pikiran kita itu di asumsikan berjenis-jenis yang tiap jenisnya itu saling mempengaruhi dan sepertinya dan sepertinya ya based on teori dari Gregor Peterson ditarik lagi sampai ke Russell gitu ya sepertinya sih ketika kita membuat sebuah frame pikiran di atas frame pikiran yang lain maka yang atas itu akan jadi pengendali dari yang bawah sebuah kategori menjadi pengendali dari member dari kategori itu gitu ya dasar dasar teorinya nah maka dari itu sederhananya begini ya kan ada lingkungan perilaku ya kan real-realnya kan orang kalau menggunakan sebuah teknik dalam NLP itu pasti ingin melakukan perubahan perubahan itu real-realnya juga adalah perubahan perilaku yang nanti akan memberikan dampak kepada lingkungan gitu kan nah maka dari itu diasumsikan ya kaedah dalam NLL alignmentnya adalah bahwa kalau sebuah perilaku itu berhasil dilakukan secara konsisten maka kemungkinan level-level di atasnya itu selaras isinya ya sebaliknya kalau seandainya sebuah perilaku itu belum konsisten atau sama sekali tidak dilakukan maka kemungkinan ada yang tidak selaras di satu atau lebih level kemungkinan pertama kemungkinan kedua kalau tidak jalan adalah mungkin ada level yang bolong yang tidak ada isinya saja atau tidak signifikan isinya contoh begini perilaku berolahraga itu meskipun olahraga yang sederhana artinya dia punya kemampuan juga tapi dia tidak berjalan kalau ada keyakinan ingat ya perilaku kemampuan keyakinan ada keyakinan tentang olahraga misalnya keluarga itu bikin capek bikin sakit gak ngaruh juga saya pernah olahraga gak langsung kurus misalnya gitu ya saya tuh teman saya rajin olahraga juga sakit-sakitan juga meninggal juga nah begitu ada belief seperti itu maka kemampuan dan perilaku jadi tidak jalan padahal ada di situ nah lebih tinggi lagi ketika ada keyakinan keyakinan di level identitas identitas juga bagian dari keyakinan saya tuh orangnya gak seneng olahraga saya tuh orangnya gak seneng maka kemungkinan perilaku juga gak jalan karena identitas dirinya tidak line gitu nah itu asumsinya sebaliknya orang yang reju olahraga akan punya isi dari tiap level itu line nah maka dari itu teknik dari neurological alignment adalah pertama kita akan menelusi di dulu ke dalam diri kita apa pikiran yang kita miliki di tiap level di level lingkungan perilaku kemampuan keyakinan identitas sampai spiritualitas untuk kemudian di spiritualitas itu nanti kita mencoba mencari sebuah keyakinan sebuah niat tertinggi atau niat terdalam gitu ya akan perilaku yang kita mau jalankan tadi kemudian diselaraskan jadi bagian jadi dua dua langkah pertama adalah menyadari dulu pemikiran yang kita miliki sekarang untuk menyadari oh ternyata benar ada yang tidak selaras nah dari kesadaran ini kita coba turun lagi untuk menyelaraskan gitu ya jadi contohnya begini contohnya apa namanya kita langsung ambil contoh yang tadi aja jadi level perilaku saja orang pengen olahraga belum konsisten coba dicek kemampuannya punya enggak sebenarnya punya sih kalau sorry goyang dikit kok punya sih kalau cuma olahraganya itu kayak jalan di sekeliling rumah kan nah dicek keyakinannya apa keyakinan tentang olahraga oh iya bikin capek bikin keringetan enggak ada waktu itu semua keyakinan ya tidak ada waktu itu bukan kenyataan karena waktu itu selalu ada apakah kita mau luangkan atau tidak jadi itu keyakinan enggak ada waktu karena sebenarnya kalau seandainya enggak ada waktu itu sebuah kenyataan harusnya berarti orang yang punya waktu olahraga itu pengangguran karena dia selalu punya waktu jadi enggak punya kerjaan lain kena aneh kan nah naik lagi ke level identitas bagaimana cara kita memandang diri kita kok kita enggak olahraga tadi misalnya ada keyakinan identitas kalimatnya bentuknya saya tuh emang orang enggak seneng olahraga saya tuh enggak bakat dari dulu saya tuh enggak suka yang gitu-gitu nah kalimat saya tuh enggak suka saya tuh saya tuh itu adalah keyakinan di level identitas apakah itu mendukung perilaku olahraga sepertinya tidak ya kan nah setelah level identitas kita naik ke level spiritualitas nah ini agak beda kita perlu merenung dengan sangat tenang dengan sangat dalam untuk kemudian bertanya kenyataannya kan kita tadi pengen pengen mencari tahu apa yang bisa membuat kita rajin luarraga gitu kan nah kenyataan bahwa kita memiliki keinginan itu itu kalau direnungkan sebenarnya niatan tertingginya apa tujuan tertingginya apa nah ini mikirnya perlu mendalam merenungnya perlu mendalam sehingga kemudian kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang jawabannya itu biasanya deep misalnya oh iya kalau saya sehat itu saya bisa menjalankan tugas-tugas saya dengan baik ya tidak menzolim di orang karena kerjaan saya tidak optimal karena tubuh saya sering sakit di sisi lain juga saya itu olahraga untuk menjaga amanah yang dibiarkan kepada saya berupa tubuh tubuh ini sudah dipinjemin masih tidak dijaga olahraga juga bentuk syukur saya itu dikasih waktu sebenarnya masih mungkin untuk olahraga saya tidak terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya tidak bisa saya atur saya masih bisa atur saya juga dikasih tubuh yang memungkinkan untuk olahraga kok iya saya tidak menyukuri belum lagi saya juga ingin jadi teladan nah niat-niat begini yang ada di spiritualitas ini yang perlu diganti begitu dapat kemudian diselaraskan turun lagi kalau niatnya adalah menjaga amanah berupa tubuh menjadi teladan supaya sehat tidak menzolimi orang nah maka identitas diri yang baru yang seperti apa yang harus dimiliki kan tadi identitas dirinya saya tidak suka olahraga berarti yang baru harus ada dong oh iya berarti ya saya harus memandang diri saya sebagai orang yang ya ingin jadi teladan orang yang menyenangi olahraga karena sebenarnya tidak ada yang namanya bakat dan tidak bakat olahraga itu yang dipikir-pikir ya nah dengan keyakinan spiritualitas baru biasanya keyakinan identitasnya pun juga akan ketemu ide yang berbeda turun lagi ke keyakinan berarti keyakinan baru apa tentang olahraga yang perlu saya miliki kalau tadi olahraga itu bikin capek bikin keringeten tidak ngefek langsung nah maka keyakinan apa yang boleh dimiliki ya memang tidak ada hubungannya langsung olahraga dengan kurus olahraga itu buat jaga kondisi tubuh ya memang tidak akan langsung ya pasti awalnya akan capek karena tidak pernah tapi kalau dirutinkan nanti 2-3 minggu juga akan terbiasa semua hal juga begitu ya pasti namanya keringeten tapi ngapain dipikirin keringeten ya kan bisa mandi yang dipikirin adalah sehatnya segernya optimalnya atau ya seperti kalau kita mencoba mengutip ini ya mengutip metafora yang dipakai oleh Pak Stephen Govee dalam habit yang ketujuh disewa habit itu bilang orang-orang itu mengasah gergaji ya gergaji tubuh kita yang konyol sekali orang yang motong kayu itu terlalu sibuk motong kayu sampai tidak mau ngasah gergaji itu konyol banget gitu atau orang yang mau menyebeli hewan kurban itu konyol sekali wah sibuk nih banyak disembeli itu sudah usah di aset itu konyol sekali nah itu keyakinan yang baru kemudian kita tanya kemampuan kemampuan apa yang baru yang perlu kita pelajari oh jangan-jangan kita memang perlu menguatkan wawasan tentang olahraga sehingga pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif tentang olahraga oh ternyata olahraga itu ada banyak yang kelihatannya ringan tapi efeknya luar biasa contoh pernah dapet tips ternyata olahraga itu cuma kayak anak tangga satu gitu ya naik terus turun lagi itu kalau 10 menit aja itu udah luar biasa sebenarnya kardio ini yang ngomong namanya dokter gris yang temen di NLP society nah kayak gitu jadi jangan-jangan kita bisa nyari wawasan yang kemudian bisa punya alternatif berolahraga yang lebih lebih possible untuk segala situasi nah kemudian turun ke level perilaku lagi berarti perilaku baru apa yang akan saya lakukan supaya bisa olahraga oh bikin jadwal berarti pasang alarm ya kan membuat target terus ketika misalnya pun bolong apa yang akan saya lakukan nah itu bikin action plan itu level perilaku nah di level lingkungan kita pikirkan kita bayangkan seandainya saya menjalankan perilaku olahraga rutin ini maka apa dampak yang mungkin terjadi di lingkungan saya berada saya jadi jarang absen karena saya lebih sehat saya juga bisa meneladankan kebiasaan baik kepada orang-orang di sekeliling saya misalnya gitu saya jadi gak nyusahin orang gitu ya saya jadi gak ngantuan kalau ngantuk itu kan kalau dalam meeting menular gitu kadang-kadang nah gitu jadi NLL alignment ini pertama naik dulu menyadari kondisi yang sekarang kemudian di level spiritual test dicari niat tertingginya lalu diselaraskan ke bawah jadi waktu naik itu fungsinya menyadari saja pasti ada keyakinan biasanya sih kebanyakan kebanyakan hal itu sorry kebanyakan perilaku yang bayang kita bangun itu isunya lebih banyak di keyakinan ke atas kalau belum dimulai-mulai gitu ya karena kemampuan perilaku seringkali juga kita udah tahu gitu nah nanti kemudian diselaraskan ke bawah dicari gitu ya nah gimana kalau gak nemu pas turun ulangi lagi aja karena mungkin di level spiritualitas itu kita belum nemu jadi titik baliknya itu di level spiritualitas titik baliknya disitu saya kok melihat jadi logiknya logiknya begini di level spiritualitas itu kan kita membuka pikiran kita membuka pikiran kita melihat dari kehidupan kita jauh lebih luas nah itu otomatis kita seperti mengevaluasi frame frame berpikir yang paling gede kan ingat ya kemarin itu pikiran kita itu jadi bingkai dari pikiran-pikiran yang ada di bawahnya kategori jadi bingkai atas anggota dari kategori itu di level spiritualitas itu kita ngomongin sesuatu yang sangat gede sehingga kalau itu kita dapat maka dia akan menggerakkan level-level di bawahnya kurang lebih itu salah satu angle logic angle yang lain bisa juga dilihat dari sisi ada teori yang saya lihat agak selaras dengan MLL ini teori U dari Pak Otto Scharmer tapi beliau gerakannya ke bawah jadi kalau beliau mengadakan perubahan yang mendasar itu perlu prosesnya kita menyelam gitu presenting namanya betul-betul menyelam ke dalam pemikiran kita sampai ke titik nanti kita betul-betul hadir menyadari hakikat dari segala sesuatu yang terjadi pada kita intinya apa sama problemnya kemudian kita bikin pola pikir-pola pikir saya agak lupa detailnya nanti saya baca lagi deh nama istilah-istilahnya tapi agak selaras modelnya begitu nah itulah sebabnya jadi make sense ya banyak orang kemudian ketemu solusi ketika berdoa dengan sangat khusyuk misalnya kenapa? karena sebenarnya tanpa disadari berdoa dengan sangat khusyuk itu kita mengkonekkan diri dengan pola pikir di level spiritualitas itu tanpa disadari ya nah sebaliknya ada orang yang berdoa tapi kok gak dapat solusi gitu gak 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 kebuka pikirannya untuk kemungkinan ide-ide baru karena mungkin kalau istilah apa duduk ada seorang kelas yang ngasih nasihat saya itu ya kalau kita doa kok gak ngefek itu di beliau katakan sebagai ikut dongonek si neng sirah itu doanya masih ada di kepala cuman lapas saja tetapi belum sampai kepada titik kesadaran terdalam nah kalau belum sampai kesadaran tertinggi itu ya lebih enak pakai tinggi aja lah kesadaran tertinggi itu ya otomatis kita masih akan dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran di level yang lain gitu nah itu mungkin logik yang lain dari proses neurological alignment ini gitu nah gimana cara melakukan alignmentnya kalau versi-versi yang standar itu biasanya sih kita pakai aktivitas fisik jadi di depan kita itu kita kasih titik-titik ya titik tulisan gitu mungkin gak harus tulisan sih tapi tanda aja lah ada tanda lingkungan perilaku gitu ya yang nanti kita berdiri di titik tersebut di titik lingkungan kemudian kita merenung lingkungan tempat kita berada di level perilaku kita merenung perilaku yang kita lakukan selama ini kayak gimana di level kemampuan kita merenung juga gitu kan sampai ke level spiritualitas kemudian kita balik muter balik itu teknik yang standar ya pada umumnya gitu kenapa pakai berdiri pakai berjalan karena bagi yang mungkin belum terbiasa berimajinasi maka adanya titik-titik itu akan memungkinkan kita untuk kemudian lebih bisa menjiwai perenungannya tapi bagi yang punya kemampuan perenungan yang sudah cukup baik sebenarnya sambil duduk pun bisa gitu ya sambil duduk pun bisa sambil dialog begini pun bisa teman-teman yang belajar NLP Coaching biasa melakukan proses NLR Lyman ini sambil ngobrol aja kelihatannya casual nah cuman memang perlu diperhatikan bahwa untuk bisa menyadari level-level yang tinggi keyakinan identitas terutama spiritualitas itu perenungannya harus cukup sabar cukup tenang sehingga mendalam itu gak bisa sambil lalu gitu ya apa niatnya wah gak bisa begitu apa ya niatnya renungkan mendalam gitu nah gitu kurang lebih ya jadi itu apa namanya teknik yang namanya neurologic level alignment kita naik untuk menyadari kemudian menemukan inspirasi kemudian kita selaraskan kalau belum dapat gimana ulang lagi aja gitu ya namanya teknik itu gak ada yang sekali jadi NLP itu bukan teknik NLP itu bukan perubahan cepat cepat itu selalu merupakan pembandingan yang tidak jelas cepatnya dibandingin sama apa jadi kalau teknik belum berjalan ulang aja gitu ya pasti ada titik yang tadi kita belum dapat betul-betul gitu oke moga memanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh